Selamat berjumpa para mahasiswa yang terkasih. Kalian sekarang sudah tingkat 4 dan diada di semester 7. Saya kali ini akan membantu Romo Wahyu Haryanto, MSF, mengajar teologi hidup rohani. Teologi hidup rohani. Mata kuliah ini diberikan dalam rangka kulit ulum baru sebenarnya. Beberapa tahun yang lalu teologi hidup rohani tidak diberikan. Sekarang 2 atau 3 tahun ini sudah diberikan di semester 7. Romo Wahyu itu spesialis memang spiritualitas atau teologi hidup rohani. Saya sebenarnya lebih dogmatik bidang sakramen dan liturgi juga. Kalian tahu teologi dogmatik itu lebih komplet sebenarnya dengan misteri Kristus atau pengantar teologi Kristiani yang sudah saya berikan 3-4 tahun yang lalu pada kalian. Nah, kita akan belajar bersama mengenai teologi hidup rohani. Sebagai catatan awal, Sebagai catatan awal, Mata kuliah ini dalam deskripsinya merupakan mata kuliah teori yang memberi pengantar kepada para mahasiswa tentang pemahaman hidup rohani dalam gereja secara biblis, historis, teologis, dan pastoral. Dan diharapkan dengan mengikuti mata kuliah ini teman-teman mahasiswa mampu menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai pengalaman hidup rohani Kristiani secara personal dan komunal dalam kehidupan yang konkret di tengah situasi hidup yang aktual dan kontekstual. Contoh sekarang ini ya yang aktual masa pandemi kebanyakan umat atau awam kesulitan untuk ikut misa langsung untuk kalian yang dikonflik itu mungkin juga biara-biara masih mungkin untuk merayakan ekaristi dengan dilanjutkan ada komunisuci sesuatu yang mestinya begitu. Nah pada awal ini saya bersama Roma Wahyu menyampaikan pokok bahasan jadi satu semester ini nanti kita akan mempelajari apa saja. Tentu saja saat ini pengantar umum seperti sudah saya sampaikan tadi dengan deskripsi lalu capaian pembelajaran pokok bahasan seperti sekarang ini lalu tempat sejarah dan tujuan hidup teologi hidup rohani ini akan saya sampaikan pada kesempatan ini lalu juga pengalaman rohani secara filosofis sosiologis dan psikologis ini praktis akan menjadi bahan pertemuan pertama sekarang ini nanti pekan kedua Roma Wahyu yang akan menyampaikan itu hidup rohani kristiani katolik nanti akan dirinci betul dari abad ke abad dengan segala kekayaannya lalu ada gerakan kerohanian spiritualitas kristian timur dan barat gerakan-gerakan rohani abad 19 gerakan-gerakan rohani abad 20 gerakan-gerakan rohani abad ke 21 lalu kita juga akan menengok divusi dalam gereja katolik dan perkembangannya lalu ada kapita selekta artinya tema-tema yang dipilih dalam rangka pembinaan rohani seperti yang biasa kita jalani yaitu bimbingan rohani retret rekoleksi pendampingan keluarga wah ini pendampingan keluarga ini dipilih karena Roma Wahyu itu MSF jadi ahli dalam pendampingan keluarga saya tidak terlalu ahli malah mumet tapi nanti moga-moga biar Roma Wahyu yang menjelaskan saya ikut saja ini pokok bahasan yang akan menjadi pembahasan kita selama satu semester ini kemudian untuk evaluasi alias apa yang akan menjadi penilaian untuk akhir nanti unsur-unsur yang ada jadi keterlibatan dalam diskusi di kelas yang setiap kali zoom dengan zoom atau video conference itu akan kita lihat semakin terlibat aktif tentu saja semakin kami hargai tetapi kemudian ada beberapa penilaian khusus refleksi atas otentisitas pengalaman rohani pribadi lalu ada kuis kuis ini nanti bisa dalam bentuk macam-macam nanti kita tentukan pada waktunya lalu ujian tengah semester itu tertulis ya nanti pada waktunya akan kami berikan soalnya lalu ujian akhir semester itu secara lisan ini kalau mungkin dan diperbolehkan karena toh hanya berjumpa apa berjumpa satu-satu dengan dosen tapi kalau itu tidak mungkin nanti akan kita adakan dengan cara yang mungkin lah cara daring juga dimungkinkan nanti kita lihat karena kita juga menunggu proses masa pandemi ini bagaimana kelanjutannya atau malah akhirnya ya semoga segera berakhir beberapa hal masih kita tentukan dalam perjalanan sambil juga mendengarkan masukan dari konflik-konflik baik para rektor pemimbing maupun dari para mahasiswa sendiri saya fair kita kita terbuka dan fair saja nanti situasinya bagaimana yang terbaik begitu itu untuk evaluasinya lalu sekarang mengenai bahan sumber ya bahan sumbernya adalah buku wajibnya itu berupa diktat yang kami upload lewat LMS diktat teologi hidup rohani yang ditulis oleh Romo Wahyu Haryanto Pak Wahyu menulis diktat yang sangat bagus tebal 200an halaman ya ibat sekali memang belum dijadikan buku dijadikan buku tetapi itu sudah bisa dibaca sebagai sumber saya pun akan menyampaikan apa yang ditulis oleh Romo Wahyu dengan tambahan sini sana sini sana sini seterus dengan keahlian saya dan pengalaman saya ada beberapa bahan pengayaan yaitu buku Romo Huyken Spiritualitas Kristiani Pemekaran Hidup Selama 20 Abad bukunya ini ya bukunya ini bahasa Indonesia mesti kalian suka yang bahasa Indonesia itu karena tidak susah ya tetapi toh kami juga menyampaikan yang bahasa Inggris seperti yang bagus itu Spiritual Theology dari Auman itu ya nomor 4 untuk peristilahan belum sebagai suatu rangkaian isi yang lebih padat itu dari N. Jakob ya Spirituality History and Contemporary Development and Evaluation ini saya juga sudah membaca itu bagus mengenai pengertian-pengertian istilah dan seterusnya lalu ada bukunya Romo Franz Harjo Wiotto beliau sebagai sebagai editor bukunya ini saya mengambil sehingga suaranya mungkin berkurang ini bukunya ya pengalaman akan kalah ini suatu bunga rampai terdiri atas banyak tulisan silahkan nanti ditengok beberapa hal itu sekarang saya ingin menyampaikan kepada kalian apa yang menjadi bahan pokok kita jadi hal-hal yang tadi itu lebih bersifat pengantar umum sesuatu yang harus kita ketahui pada awal sekarang kita langsung masuk ke tempat konteks mata kuliah teologi hidup rohani sekali lagi ingin saya katakan bahwa yang disampaikan lewat video ini presi ini bersifat yang pokok-pokok banyak hal yang tulisannya lebih rinci dan bagus lengkap ada di diktat Roma Wahyu ya ada di diktat Roma Wahyu untuk bahan hari ini diktat halaman 1 sampai 19 jadi saya akan menyampaikan diktat halaman 1 sampai 19 hanya dalam beberapa slide sehingga kalian perlu membaca sendiri memang sekarang ini dengan model daring ini sangat penting sekali untuk kita semua lebih aktif ya apalagi kalian sudah tingkat 4 saya tidak akan seperti ke tingkat 1 yang lebih rinci tingkat 4 saya hanya akan menunjuk pokok-pokok saja yang lain mohon dipelajari sendiri ya lalu mata kuliah teologi hidup rohani ditempatkan pada semester 7 tahun terakhir tingkat 4 dalam program S1 filsafat keilahian maupun program dalam rangka fakultas teologi weda bakti FTW atau program kepausan nah saya ingin menyampaikan dengan istilah filsafat keilahian itu dalam pokok karya tanggal 10 Desember 2015 ini penyelenggaranya kita fakultas teologi Universitas Nala Dharma kita mengundang semua STFT se-Indonesia bahkan kita juga menghadirkan teman-teman dari UKDW seperti protestan sehingga kita menemukan suatu pandangan bersama bahwa filsafat keilahian yang menjadi nama prodi kita itu sebenarnya pertama-tama adalah sebuah disiplin teologis yang dibangun secara metodologis konstruktif kritis dalam dialog dengan tradisi filsafat termasuk disini sistem kebijaksanaan lokal atau kebijaksanaan lokal itu maksudnya filsafat daerah kalau orang Jawa ada kejawen juga ada macam-macam paham orang-orang Jawa orang-orang Flores juga punya paham sendiri NTT teman-teman dari Toraja juga punya Papua juga punya Sumatra ada Lampung ada Lampung Rapati Ceto karena Puja Kesumah Putra Jawa kelahiran Sumatra ini teman-teman yang dari S.I.Y. itu kan Puja Kesumah Jawa ini Rapati Ceto tapi masih bisa Bahasa Jawa teman-teman S.I.Y. itu menyenangkan kalau tidak bisa Bahasa Jawa bilang saya orang Lampung kalau bisa Bahasa Jawa saya kan masih Jawa oke itu canda saja lalu ada Batak mungkin juga teman dari Timoleste kalau ada ini semua punya kebijakan keserhanaan lokal kearifan lokal biasanya orang bilang kearifan lokal lalu juga ilmu sus humaniora dan ilmu sosial jadi intinya ini filsafat keilahian itu mempelajari benar-benar teologi tetapi dalam rangka dibangun secara metodologis konstruktif kritis dengan dialog ilmu-ilmu lain tidak murni hanya teologi sekarang tidak zamannya lagi belajar teologi itu hanya murni teologi kita interdisipliner ini dituntut oleh zaman dan saya kira itu memang sangat baik ya tepat berikutnya saya mau menyampaikan apa yang penting dimana tempat teologi hidup rohani dalam sidang AFTI Asosiasi Filsafat Teologi Indonesia yang terdiri atas ketua-ketua dan dekan STFT STFT se-Indonesia termasuk fakultas teologi kita waktu itu sidangnya di mundilan saya hadir karena waktu itu masih melayani AFTI waktu itu kita rumuskan bersama supaya ada kesamaan kurikulum dalam tanda kutip ada kesamaan ilmu-ilmu apa saja yang diajarkan di STFT se-Indonesia itu lalu kita menemukan ini tiga tiga blok yang saling terkait tak dapat dipisahkan yaitu atau golongan tapi masing-masing terkait pertama fundasional yang memberi dasar disini ada kitab suci Filsafat kuliah iman wahyu itu termasuk fundasional mendasar atau pendasaran sejarah gereja sejarah doktrin kalau kita ya ada nah itu kemudian core bisnisnya bisnis pokoknya adalah kuliah mengenai doktrinal doktrinal disini adalah teologi sistematik ya itu macam-macam trinitas kristologi soteriologi eklesiologi sakramentologi saya dengan Romo Subali memberi sakramen teologi sakramen pada semester 5 ekaristi nanti pada semester 8 eskatologi pneumatologi mariologi teologi antropologi teologi antropologis lah begitu lalu disamping teologi sistematik dikenal teologi praktis nah teologi dobrohani atau spiritualitas itu masuk dalam klasifikasi doktrinal tapi teologi praktis termasuk disana teologi moral termasuk ASG ajaran sosial gereja KHK liturgi yang juga kami ajarkan pastoral homiletika kalian kan sudah lulus homiletika aku kuliah bersama Romo Mali lalu kata ketik ini semua ini semua bagian teologi praktis lalu ada ilmu-ilmu modern itu ilmu sosial kritis ilmu-ilmu humaniora ada cultural studies ya studi budaya budaya religius studies termasuk islamologi yang diasuh oleh Romo Heru Prakoso ekumenisme hermeneutika Romo Romo hariat moko teologi sosial nah ini kan ada teologi sosial itu tidak hanya teologi tetapi itu menggunakan ilmu-ilmu sosial sebagai satu kerjasama yang apa integral misiologi teologi komparatif psikologi ini semua ilmu-ilmu modern yang masuk dalam kuliah-kuliah kita nah ini bagian di ilmu modern ini sebenarnya pengantar teologi pada umumnya tetapi saya berikan disini untuk memberikan kerangka dan tempat dimana sebenarnya kalau kita belajar teologi hidup rohani itu ternyata ada dalam doktrinal bagian teologi praktis kemudian selanjutnya istilah 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 teologi hidup rohani kita singkat THR THR ini bukan tunjangan hidup tunjangan hidup tunjangan hari raya bukan para mahasiswa tidak dapat itu THR para dosen dapat dosen tidak tetap tidak dapat rawa-wahyun tidak dapat tapi dosen tetap dapat tapi kita bukan ngomong soal tunjangan hari raya teologi hidup rohani itu baru mulai tahun 1920-an dan diakui luas tahun 1940-an Romo Wahyu menulis dengan baik disana di diktat tetapi istilah teologi hidup rohani itu juga sering biasa sinonimnya atau diistilahkan lain itu spiritualitas maka maka kalau ada Romo suster bruder diutus belajar ke luar negeri belajar apa itu spiritualitas nah itu maksudnya itu teologi hidup rohani spiritualitas kadang-kadang kalau para biarawan biarawati itu ya kalau belajar biasanya berkaitan dengan spiritualitas masing-masing kongregasi tentu ada prinsip-prinsip umum dalam doktrinal gereja kemudian sebagai praktek teologi hidup rohani atau teologi spiritualitas ini dalam arti umum sejak awal mula sebenarnya sudah ada sebagai suatu pengalaman rohani keterbukaan terhadap sang pencipta atau yang ilahi itu melekat pada jati diri setiap manusia tentu nanti akan saya tunjukkan itu pandangan itu sudah cukup luas pada ahli-ahli ilmu agama tetapi secara khusus untuk kita bagi orang-orang kristiani kita pakai kitab suci maka sejak perjanjian lama sebenarnya ya kita semua tahu semua yang berhubungan dengan Allah bahkan sejak Adam dan Hawa apalagi panggilan Abraham itu semua punya pengalaman rohani bahkan pengalaman iman hingga keperjanjian baru yang pusatnya tentu saja adalah Yesus Kristus istilah spiritualitas itu bahasa Indonesia bentukan dari bahasa latin bentukan dari bahasa latin kata spiritualitas muncul pertama kali pada abad 5 oleh pseudo hieronimus disitu dia mengartikan spiritualitas itu menurut pengertian santu paulus hidup menurut roh Allah itu bisa di cek di 1 korintus bab 2 ayat 12 dan ayat 14 tujuan hidup rohani merefleksikan pengalaman iman dari segi rohaninya menurut telah teologis psikologis dan sosiologis jadi memang interdisipliner pendekatannya nanti akan saya tunjukkan misalnya bagaimana pengalaman rohani itu bisa ditinjau secara filosofis tapi juga psikologis sosiologis obyek materialnya yang dipelajari itu adalah pelbagai pengalaman kerohanian sehari-hari baik yang ada dalam masyarakat maupun secara khusus kita akan fokus pada gereja terutama nanti gereja katolik kalau kita ngomong soal defusi umat itu suka rosario suka diarah soal diarah itu kita semua banyak yang suka apalagi para frater kalau menjadi pemimpin para mesdinar atau para remaja atau punya siswa-siswi itu kita diarah bulan Mei bulan Oktober itu asik bukannya ketemu Bunda Maria yang ada di tempat jarian itu seperti Sendang Sono atau Jati Nengseh atau itu Sri Nengseh kalau agak jauh ya posarang kalau punya duit ya di Lourdes ya tetapi yang asik itu kan prosesnya persiapannya ya bawa bontot alias pekal makan minum kalau rater-rater ya bawa gitar lalu naik bis itu sambil gitar-gitaran lalu sambil makan pakai-pakaian ya juga bebas apalagi anak-anak muda muda-mudi wah asik sekali bikin kita itu meriah gitu ya jadi proses itu sendiri bagian dari jiarah yang menyenangkan nah itu adalah pengalaman rohani pula nanti akan kita pelajari juga metode pendekatan sudah saya singgung tadi interdisipliner tapi kata kunci dalam teologi hidup rohani adalah pengalaman rohani namanya juga teologi hidup rohani maka juga yang jadi fokus menjadi kata kunci adalah pengalaman rohani yaitu pengalaman dalam terang bimbingan roh kudus kita mulai dari pengalaman rohani secara filosofis sosiologis maupun psikologis Immanuel Kant seorang filsuf dia mengatakan bahwa manusia itu memiliki a priori kita biasa ngomong soal a priori anggapan prasangka asumsi itu boleh dikatakan sebagai pengetahuan atau kesadaran sebelum bertemu dengan pengalaman jadi orang punya a priori ada hal-hal yang tidak selalu bisa ditangkap atau dijelaskan oleh Indra secara empiris inilah misalnya oleh Immanuel Kant disebut sebagai ruang transcendensi dalam diri manusia ada sesuatu yang bersifat a priori yang tidak dapat dijelaskan secara Indrawi hal-hal ini bisa sangat konkret bahkan misalnya kita misalnya ya kita a priori kita itu kalau ketemu orang misalnya ya wadahnya besar punya umis punya cambang wadahnya besar lalu apa kelihatan kereng itu a priori kita wah ini orang hati-hati ini mungkin orang ini tidak baik padahal belum tentu orang yang badannya besar berkumis bercambang itu bisa jadi orang yang tetap yang bisa baik juga bahkan kita mengira suaranya kayak merku doro merku doro itu bimo siapa tahu tiba-tiba orang yang badannya besar berkumis suaranya kecil apa kata malah kita malah kita takut orang badannya besar kok apa kata nah kembali ke ke apa ke a priori tadi kita selalu punya a priori kadang kalau kita melihat ada orang bibirnya tipis ngomongnya banyak kemerutuk berbusa-busa kita gak sempat menyelah karena dia ngomong terus karena udah punya a priori orang ini gak bisa mendengarkan lalu kita jadi males macam itu lalu ada ada praduga-praduga nah menyangkut a priori praduga yang bersifat irasional Rudolf Otto merumuskannya sebagai kepekaan akan yang ilahi yang kudus disitu Rudolf Otto menyampaikan bahwa setiap manusia itu punya sens religiosus sensus religiosus tulisannya salah itu sensus mestinya sensus religiosus atau pengalaman numinus dari kata numen bahasa latin salah satu artinya adalah kekuasaan yang ilahi atau yang ilahi pengalaman numenus 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 adalah pengalaman akan yang ilahi sensus religiosus dalam pengalaman numenus itu ada dua aspek menurut Rudolf Otto yaitu rasa takut ya rasa takut atau tremendum misalnya kalau orang zaman dulu ya gunung merapi itu kelihatan angker lalu ada ada dewanya kalau dalam cerita apa film berapa tahun yang lalu ada mak lampir ya orang tokoh-tokoh mistis yang untuk orang-orang sederhana gitu ya lalu juga misalnya apa kalau ada suara halilintar ya itu menakutkan ada suasana takut kalau kita kita sendiri juga bisa mengalami alah yang tremendum ya yang ilahi yang sebagai yang tremendum misalnya kita di ini di 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 dekat di pantai ya di pantai lalu melihat luasnya samudera samudera yang luas kita itu seperti kecil sekali nah saat itu seperti kita mengalami betapa kita ini sebenarnya makhluk yang kecil kemudian pengalaman akan alah yang ilahi sebagai yang menarik yang membuat kita terpesona fascinosum ya nah pengalaman nominus ini dasar semua bentuk kerohanian dan agama menurut Rudolf Otto pengalaman akan alah pengalaman rohani menurut Rudolf Otto dalam hal ini adalah pengalaman tremendum dan fascinosum Allah itu menakutkan tapi juga menarik atau mempersona atau dia dekat dengan kita dan itu menjadi dasar pengalaman semua bentuk kerohanian dan agama lalu Mersia Eliade ahli agama yang ilahi dapat menampakkan diri dalam bentuk benda-benda dunia istilahnya Hirovani dari kata Hiros Yunani artinya yang kudus Fani itu kelihatan penampakan jadi yang kudus bisa menampakkan pada setiap agama maaf dalam setiap benda-benda dunia bisa menampakkan diri dalam macam-macam benda di dunia itu Mersia Eliade seorang alia agama lalu Wilhelm Schmidt Wilhelm Schmidt antropolog etnolog dan ahli bahasa mengatakan bahwa ada Tuhan tertinggi sebagai penyebab pertama semacam monoteisme primitif dari segala sesuatu tapi kemudian terlupakan sehingga diganti dengan banyak dewa ini dia berteori seperti itu dalam paham kita ada monoteisme praktis monoteisme praktis itu berarti apa monoteisme praktis itu berarti setiap bangsa itu punya Allah sendiri pada zaman Abraham Isaac Yaakob dan Israel kuno itu masih ada kepercayaan bahwa setiap bangsa punya Allahnya sendiri maka kalau misalnya juga ketika umat Israel sudah di Palestina sesudah masa eksodus keluaran bahkan sudah masuk ke Palestina sesudah zamannya Musa berlalu mereka mengatakan juga bagaimana setiap bangsa itu punya Allah sendiri sehingga mereka menyembah berhala waktu menyembah berhala itu menyembah dewanya yang lain baru baru pada masa pembuangan terutama lebih-lebih dipahami bahwa Allah itu hanya esah secara teoritis di dunia ini tidak ada Allah lain selain Yahweh Allah Israel yang bagi kita sekarang namanya adalah Allah Bapak yang mengutus putranya dalam roh kudus Allah itu esah dan itu adalah Tuhan Allah kita tapi itu secara teoritis yang praktis itu setiap bangsa punya Allahnya sendiri ini dalam sejarah religius kuno itu biasa kemudian manusia sebagai homo religiosus itu dikatakan oleh Mirsia Eliade yang memandang manusia sebagai homo religiosus kepekaan dan kerinduan akan yang ilahi sebagai yang sakral yang suci segala sesuatu itu sakral karena diciptakan oleh dewa yang ilahi lalu sebagai homo religiosus dunia terdiri atas tiga tingkat ada dunia yang kita huni sekarang bumi dunia bawah atau orang mati lalu dunia atas dunia para dewa ini mirip dengan kosmologi Yahudi yang mengenal bumi tempat kita hidup lalu ada Sheol tempat dunia orang mati dan langit tempat Yahweh Allah Israel atau Tuhan Allah kita manusia yang menolak sakralitas atas dunia ini oleh Eliade disebut sebagai homo non religiosus dia mengkritik manusia modern yang tidak percaya pada Allah bahkan tidak memberi tempat pada soal sakralitas atau pengalaman religius nah sebagai kesimpulan tentang pengalaman rohani secara fenomenologi sosiologis pengalaman rohani itu berakar pada pengalaman eksistensial manusia yang memiliki kerinduan akan yang ilahi atau yang kita sebut dengan Allah bandingkan dengan bahasa skolastik yang kemudian juga dikembangkan oleh Karl Rahner mengenai potensial obedensialis bukan potensial tapi potensial ini tulisan saya kadang-kadang salah karena ada ini saya belum ngoreksi ada apa koreksian langsung dari itu dari dari programnya ini kalau tulisnya kemana potensial jadi potensial potensial obedensialis ya tanpa L lalu pemikiran Rudolf Otto dan Mirsia Eliade membantu kita untuk memahami pengalaman manusia akan yang ilahi sebagai pengalaman irasional dan serentak pengungkapan dari pengalaman akan yang ilahi itu melalui berbagai bentuk simbol mitos dan ritual-ritual menurut waktu dan tempat jadi penting dari penting dalam hal ini pengalaman rohani itu homo religiusus seperti Eliade katakan itu dimiliki oleh setiap orang dan pengalaman akan yang ilahi ini diungkapkan dalam macam-macam bentuk seperti simbol-simbol ritual-ritual tapi juga mitos-mitos mitologi Yunani itu adalah cara ungkapan religiusnya orang Yunani tentang Dewa Dewi dengan Zeus sebagai yang utama ini contoh bagaimana bangsa-bangsa itu memiliki hal itu slide terakhir akhirnya saya mau mengatakan begini apa yang ditulis dari Roma Wahyu itu sangat cukup panjang khususnya halaman 13-19 tolong bisa dibaca sendiri untuk sumber-sumber teologi hidup berani ada tiga sumber pokok tiga sumber pokok yaitu sumber-sumber teologi utama untuk kitab-kitab suci tradisi magisterium untuk urdu kongregasi yang bisa konstitusi anggaran dasar dan seterusnya lalu sumber-sumber literer atau teoritis itu tulisan teologis spiritual dari tokoh-tokoh biografi orang kudus tokoh-tokoh tulisan-tulisan lalu yang ketiga itu sumber-sumber faktual eksperensial itulah pengalaman rohani pribadi yang konkret dan faktual ini pengalaman-pengalaman maka dalam kuliah ini baik nanti akan ada tugas misalnya bagaimana kalian sendiri punya pengalaman rohani pengalaman rohani yang pribadi itu bagian juga itu sumber karena pertemuan kita dengan Allah itu juga suatu pertemuan yang harus kita lihat sebagai sumber juga dalam rangka berteologi hidup rohani terakhir ada sumber-sumber penunjang termasuk psikologi Romo Wahyu menulis macam-macam psikologi itu penting sekali dalam pendampingan hidup rohani bimbingan rohani psikologi ini sangat main peranan begitu saudara-saudara banyak hal tentu saja rincian ada di dekat dan silahkan membacanya dan saya untuk pekan pertama ini baik untuk kelas 4B maupun 4A yang diampu Romo Wahyu ini menjadi bahan bersama minggu depan kita akan mendengarkan ulasan Romo Wahyu untuk bahan berikutnya semua ada penjelasan yang ada di LMS bisa dibaca melalui jadwal-jadwalnya jangan lupa juga presensi supaya selalu dibuat supaya kami juga tahu bahwa kalian itu datang betul serius seperti biasa kita selalu membuat presensi oke teman-teman para mahasiswa yang terkasih mohon maaf kalau rekaman ini terbatas saya juga masih gradual 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 yang maklum ya orang tua dan semoga saya usahakan betul supaya ini bisa menyampaikan yang pokok-pokok terima kasih nanti sampai jumpa kita pada kuliah Zoom saat kita bisa berdiskusi tanya-jawab dan langsung kita menanggapi juga apa yang saya sampaikan ataupun yang Anda baca sendiri dari diktat bisa kita konfrontasikan atau kita diskusikan bersama sekian ya terima kasih sampai jumpa selamat menikmati terima kasih